Pengen makan gohyong tapi gak mau antri? Yuk bikin sendiri di rumah. Assalamualaikum, di video kali ini saya membuat jajanan viral yang antriannya sampai mengular, yaitu gohyong atau kekian. Yang penasaran dengan resepnya, yuk kita buat sama-sama. Pertama kita buat dulu kuahnya. Dalam panci, masukkan 50 gram gula merah atau gula aren, 15 gram asam jawa, 500 ml air, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh merica, dan 2 sendok teh kecap asin. Lalu ini diaduk. Nyalakan api kompor, masukkan kuah gula, sambil diaduk, sampai mendidih. Untuk resepnya, sudah saya tulis di kolom deskripsi ya. Lalu ini kita saring, dan biarkan kuah dingin. Berikutnya kita akan buat gohyongnya. Siapkan 150 gram udang yang sudah dibersihkan, kemudian dihaluskan, ini bisa dicincang kasar, atau di blender seperti ini. sebentar saja ya, tidak sampai halus, supaya rasa udangnya lebih terasa. panaskan wajan, lalu masukkan 50 ml minyak goreng, dan masak sampai minyak panas. Matikan api, lalu angkat, kemudian masukkan dalam irisan daun bawang. Ini supaya aroma daun bawang menjadi wangi. Dalam wadah lain, masukkan 300 gram daging ayam, yang sudah dicincang. Masukkan juga udang, yang sudah di blender. Untuk udang, ini bisa diganti dengan, bakso, atau sosis ya, bisa juga ditambah dengan wortel, jika suka. 4 siung bawang putih, yang sudah diparut, 1 sendok teh gula pasir, lalu diaduk. Kemudian masukkan 50 gram kulit ayam, atau lemak ayam, yang sudah diiris kecil-kecil. Aduk sampai tercampur semua. Lalu masukkan 1 butir putih telur, 90 gram tepung tapioca, 40 gram tepung beras, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh merica bubuk, tambahkan juga, bubuk gohyong, yang menjadi ceri khas dari gohyong. Jika tidak ada, juga tidak apa-apa, ini bisa di skip. Ini saya pakai, 1 sendok teh saja. Bubuk gohyong ini, bisa dibeli di supermarket, atau di online juga banyak ya. Lalu masukkan daun bawang, yang sudah dicampur dengan minyak panas. Ini akan membuat gohyong menjadi tambah wangi. Kemudian ini kita aduk sampai rata. Tambahkan 50 ml air dingin, atau sekitar 5 sendok makan. Aduk kembali. Lalu masukkan 1 sendok teh kecap asin, dan 1 sendok teh minyak wijen. Aduk sampai tercampur semua. Nah, seperti ini. Lalu kita siapkan kulit tahu, sebagai bungkusnya. Ini bukan kembang tahu ya, karena kembang tahu, cepat rapuh, dan tidak bisa digulung. Kulit tahu ini sifatnya lentur, dan biasanya dipakai, untuk membuat ekado. Jika tidak ada, bisa memakai kulit lumpia, atau kulit risol. Potong kulit tahu menjadi beberapa lembar. Nah, seperti ini. Lalu kita akan membungkus gohyongnya. Ambil selembar kulit tahu, masukkan isian gohyong, banyaknya sesuai selera. Lalu kita gulung seperti ini. Jika perlu, olesi kulit tahu ini dengan air, supaya kulitnya lemas, dan layu. seperti ini. Bungkus semua sampai gohyongnya habis. simpan gohyong dalam kukusan. Lalu kita kukus selama 30 menit. Nah, setelah 30 menit, ini kita angkat, dan biarkan sampai dingin. ini saya buat semuanya menjadi 5 gulung gohyong. Jika sudah seperti ini, ini bisa dimasukkan dalam wadah tertutup, lalu simpan dalam kulkas. Atau langsung digoreng juga. Boleh ya. Ambil 1 buah gohyong. Lalu kita potong-potong seperti ini. Tuh. Ini padat isinya, dan benar-benar menyatu dengan kulit tahunya. Goreng gohyong dalam minyak panas. Ini bisa digoreng 1 gulung utuh. Baru dipotong. Atau dipotong dulu, seperti tadi. Lalu digoreng. Sesuaikan dengan selera. Goreng gohyong sampai matang atau kecoklatan. Jangan lupa dibalik. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Potong-potong gohyong yang digoreng utuh. Ini lembut banget isinya. Dan garing di luarnya. Nah, ini dia gohyongnya sudah jadi. Dan siap untuk dihidangkan. Untuk cara penyajiannya, siram gohyong dengan kuah gula atau cukok. Dan beri irisan cabai rawit hijau. Nah, seperti ini. Kita coba ya. Bismillah. Lembut dan crunchy gohyongnya. Ditambah dengan cukok yang pedas. Tambah seger rasanya. Kalian harus coba ini ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.